Kenapa penjualan di TikTok Shop menurun? Banyak DM yang masuk ke Instagram gue, tapi apakah teman-teman di sini sudah memfollow akun Instagram gue? Kalau belum follow, follow dulu teman-teman, oke? Nah, banyak DM yang masuk bertanya, kok apakah penjualan di TikTok Shop itu menurun? Sedangkan yang lain tuh gue liat, ya, yang pada menurun ya? Apa jangan-jangan TikTok Shop udah nggak laku? Apakah betul seperti itu? Mereka pada bertanya, katanya dulu waktu live streaming itu yang nonton bisa ribuan, terus menurun menjadi ratusan, dan sekarang puluhan, bahkan kadang di bawah 10. Cuma 5, 7 yang stay ya, yang stay nontonnya itu cuma segitu doang, padahal tadinya itu bisa ribuan atau ratusan. Tapi ini cukup drastis menurunnya, dimana menjadi di bawah dari 10. Jadi kayaknya, apakah potensial di TikTok Shop sudah mulai menurun? Atau mungkin ada hal-hal lain? Kira-kira kenapa seperti itu ya? Nah, disini gue pengen bahas karena gue menemukan banyak hal-hal menarik, dimana gue akan ngebahas mengenai kenapa orderan kalian atau views di TikTok Shop kalian itu menurun. Akan gue bahas, tidak perlu ikut kelas gue, tidak perlu ikut kelas-kelas orang lain, karena di video ini gue akan kasih tau kalian secara gratis, gue cuma minta kalian ngelakuin satu hal, yaitu like video ini. Oke? Gue tunggu sampai hitungan ketiga untuk kalian like dulu video ini, dan kalian bisa komen-komen di bawah. Oke, 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like, langsung aja kita masuk ke topik utamanya. Affiliate versus seller. Berbeda dengan marketplace pada umumnya, kalau di TikTok, ini affiliate versus seller. Ini bisa menguntungkan, namun bisa juga negatif. Tentu saja untuk mempunyai produk sendiri, atau bisa mempunyai harga jual lebih rendah, maka seller dapat bekerja sama dengan affiliator. Namun gimana nasib para seller yang tidak mempunyai barang, atau produk dengan modal yang paling rendah, dia masih reseller atau mungkin tangan ketiga, sehingga tidak bisa melawan, dan tidak bisa mengikuti harga di market. Jadinya gimana? Apakah akan drop, teman-teman? Karena, ya secara nggak langsung kan, harga mereka tidaklah yang paling murah dong. Udah pasti kan jadinya lebih sulit. Sedangkan banyak pabrik, banyak bener-bener distributor, atau pemain tangan pertama, yang langsung turun ke TikTok Shop. Jadi, apakah bisa dibilang, untuk seller-seller yang orderannya itu menurun adalah, yang bukanlah yang paling kuat secara modalnya? Secara nggak langsung, seller akan melawan affiliate. Contoh, ada yang menjual produk yang sama. Seller menjual produk misalnya tripod tipe A, dia nggak mempunyai affiliate, atau hanya sedikit. Kemudian melawan affiliate, dia menjual tripod tipe A juga, namun affiliate ini dari toko yang lain, yaitu toko kompetitor kalian sendiri. Secara nggak langsung, kalian bersaing dengan seller dan affiliate yang bekerja sama. Jadi, bukan seller versus seller lagi, melainkan seller versus seller dan affiliate. Jadi, bisa dibilang kayak, kalau lu bukanlah yang mempunyai produk yang paling murah di market, kemudian lu nggak punya affiliate, karena mereka melihat harga lu ya cukup mahal, kalian mempromosikan kalian sendiri. Kemudian ada affiliate juga yang menjual produk yang sama dengan yang kalian punya, dia affiliate dari seller orang lain, yang dimana itu adalah toko kompetitor kalian, jadi dimana, jadi, ya kalian melawan affiliate dan seller yang bekerja sama. Jadi, bukan seller versus seller lagi, tapi seller versus affiliate, atau bahkan seller versus affiliate dan seller juga. Jadi, kayak, cukup pusing ya. Type of ads. Siapa yang berani spending, maka dia yang akan laku dan sering muncul. Apakah itu betul? Itu tidak sepenuhnya betul, karena pada dasarnya, iklan bukanlah kewajiban, tapi keharusan. Kalau kalian ingin produk, video, dan live streaming kalian lebih sering muncul di potensial customer, maka kalian harus iklan. Kenapa? Yang pertama, banyaknya seller dan affiliate yang sudah beriklan, akan membuat produk kamu tanggelam. Yang kedua, iklan bertujuan untuk produk atau konten kamu disebar ke banyak orang selain mengandalkan FVP. Bahkan TikTok sekarang itu punya beberapa tipe iklan, di mana bisa iklan produk, bisa iklan video, bisa iklan live streaming. Kalau dulu kan iklan produk, nggak ada ya. Jadi, wah, cukup makin banyak ya, dan cukup jadi makin pusing, di mana lo harus buat konten, lo harus live streaming, terus lo harus optimasi produk, dan lo harus iklanin ketiga-tiganya. Iklanin live, iklanin produk, iklanin video konten lo, kalau misalnya nggak FVP. Jadinya kayak, mind blow ya. Jadi, gue bisa bilang makin sekarang itu makin effort, makin banyak kepusingannya yang kalian harus lakukan sebagai seller. Ya, ini berlaku juga untuk para afiliat, karena kan afiliat juga bisa beriklan. Jadi, semangat ya. Yang ketiga, fresh content. Membuat konten yang berbeda menjadi daya tarik tersendiri, dan menarik perhatian penonton. Kenapa demikian? Banyaknya template atau jenis-jenis konten terkadang membuat audiens bosen, sehingga mereka malas menonton. Ya iyalah, video durasi 15 detik. Apa sih yang bisa kita dapatkan informasi di video kurang dari 1 menit? Tapi, makin lama-makin lama gue lihat, kayaknya daya orang menonton makin menurun. Jadi, 10 detik, 8 detik, 7 detik. Pokoknya lama-lama makin sedikit gitu lah. Makanya ada yang namanya 3 second rules, dimana kalian bisa membuat audiens melihat konten kalian di 3 detik awal untuk memutuskan melanjutkan menonton atau tidak. Namun, ada baiknya teman-teman juga membuat konten yang berbeda, menarik, dan tidak familiar. Kalau bisa, jangan terlalu template. Orang itu bosen. Susah ya? Pasti susah lah. Apalagi buat kita yang basicnya bukan konten kreator, atau di bidang kreatif. Pasti berat banget. Makanya kalian bisa testing-testing konten. Kalian bisa testing-testing konten yang sekiranya oke di tempat kalian, atau mungkin kalian punya ide-nya cukup banyak, kalian ngelakuin sekreatif mungkin ketika ada satu yang FVP. Nah, tipikal konten yang seperti itu yang bisa kalian fokusin. Baik secara shootingnya seperti apa, editingnya seperti apa, dan pembahasannya seperti apa. Jadi, yang penting tipe kontennya kalian testing dulu, sampai menemukan rumus atau formula yang tepat di akun kalian, dan pembahasan yang cocok untuk kalian bahas, maka konten itulah yang harus kalian boosting. Nah, guys, itu adalah tiga alasan dan solusi supaya TikTok kalian itu yang sepi menjadi ramai kembali. Capek ya? Ya, capek lah. Namanya juga usaha, namanya juga bisnis, pasti melelahkan. Namun, gue bisa bilang memang sekarang itu persaingan semakin ketat, dan juga fitur-fitur semakin banyak. Jadi, kita harus pintar-pintar dalam memaksimalkan apa yang kita punya saat ini. Dan yang penting jangan malas, dan jangan kayak merasa, aduh, gue nggak punya kamera, aduh, gue nggak punya handphone yang bagus. Yang penting lu mulai dulu, lu maksimalin yang ada dulu, dan lu buktiin kalau lu tuh bisa bangkit dan bisa menghasilkan, baru lu upgrade. Lu bisa beli kamera, lu bisa beli handphone yang lebih bagus, lu bisa... apapun itulah pokoknya lah ya, teman-teman ya. So, guys, thank you udah nonton video ini, dan gue berharap kalian tuh bisa sukses dalam jualan online. Semoga video ini dapat membantu kalian dan menambah wawasan kalian. Buat teman-teman di sini yang belum pernah atau belum saat ini memfollow sosial media gue, silahkan di-follow supaya kalian mendapatkan informasi-informasi terbaru mengenai tips and tricks soal jualan online. Oke, guys, semoga membantu. Jangan lupa like, sekali lagi, Rio Gandhi. Peace out. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax